Intro Anggota DPRD Surian, Kalimantan Tengah, Rudy Hartono meminta agar Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Surian meningkatkan akses jalan desa, khususnya di desa Selunuk, untuk meningkatkan arus transportasi antar desa sekaligus juga memperbaiki kondisi jalan yang sebagian banyak rusak. Menurut Rudy, berdasarkan hasil reses ke berbagai daerah pemilihan dua, soalan jalan menjadi salah satu aspirasi yang banyak disampaikan masyarakat untuk pembangunan ke depan. Saat ini, seluruh usulan masyarakat sedang dalam proses pendataan oleh Sekretariat Dewan selanjutnya akan disampaikan ke pemerintah sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Pendamping kita ya, untuk Sekretariat Dewan, terkait dengan apa permintaan akses jalan itu dimana saja, nanti dibuatkan satu proposal permohonan yang ke arah pemerintah terkait, namun tembusannya ke Sekretariat DPRD ataupun KDPRD. Komisi-komisi yang domennya, ada komisinya masing-masing. Untuk pembangunan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Saat ini, DPRD terus berupaya mendorong percepatan pembangunan daerah melalui peningkatan penganggaran maupun berbagai program yang telah ditetapkan. Dari Kabupaten Surian, Radianur, Antara TV, Kalimantan Tengah, Mewartakan.